Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menggelar simulasi pemengutan dan perhitungan suara sebagai persiapan untuk Pilkada 2024. Simulasi yang dihadiri jajaran petugas KPU Barito Selatan pengawas TPS, saksi, dan pemilih asli ini bertujuan mereplikasi pelaksanaan Pilkada sesungguhnya yang dilaksanakan di Gedung Jaro Pirarahan Buntok, Rabu 20 November 2024. Pemilih yang terlibat berasal dari TPS 15 Kelurahan Buntok Kota mencakup RT 31, RT 34, dan RT 04 dengan total 475 pemilih Terdiri atas 229 laki-laki dan 246 perempuan Ketua KPU Barito Selatan, Roslina menjelaskan bahwa simulasi ini dilakukan secara realistis mulai dari pembukaan TPS pada pukul 7 pagi hingga perhitungan suara selesai Dengan adanya simulasi ini, diharapkan masyarakat Barito Selatan lebih memahami proses Pilkada baik cara memilih maupun bagaimana perhitungan suara dilakukan secara terbuka Roslina juga menekankan pentingnya simulasi itu sebagai edukasi bagi masyarakat agar memaksimalkan hak pilih mereka pada 27 November 2024 mendatang Pada hari ini, kita mengadakan simulasi perhitungan dan perhitungan suara di Kabupaten Barito Selatan yang kita lakukan secara real artinya dengan petugas KPPS yang real dengan petugas pengawas TPS dengan petugas saksi yang real dari petugas setempat Nah, kemudian pemilihnya juga real Pemilih yang ada di TPS 15 Kelurahan Buta Kota itu terdiri dari RT 31, RT 34, dan RT 04 Harapan kita dengan adanya kegiatan simulasi ini kedepannya masyarakat itu betul-betul mengerti bagaimana cara memilih apa yang harus dilakukan begitu juga dengan perhitungan suara yang boleh disaksikan masyarakat secara terbuka Kegiatan ini menjadi langkah strategis KPU Barito Selatan untuk memastikan kesiapan teknis menjelang Pilkada Serentak 2024 sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada pemilih dan petugas terkait alur pelaksanaan yang sesuai prosedur Diharapkan, pemilih juga meningkat Dari Butok, Harsona Barito News TV melaporkan Terima kasih telah menonton!